Halo semua, kita hari ini akan mempelajari chapter pertama dari 5 chapter yang akan kita pelajari di level 1 atau level beginner untuk pemula. Jadi teman-teman, nanti kita akan mempelajari pronunciation di chapter 1, vocabulary di chapter 2, chapter 3, grammar, chapter 4, listening, dan chapter 5, speaking. Baik, kita lanjut ke chapter 1. Chapter 1 tentang pronunciation. Nah, kenapa pronunciation ini sangat penting bagi pelajar pemula? Karena pronunciation adalah dasar kita untuk mengetahui bagaimana sound atau bunyi dalam pelakalan bahasa Inggris. Kemudian nanti setelah kita belajar tentang kata, nanti akan betul, belajar tentang kalimat betul, dan keparagraf betul. Baik, kita lanjut. Oke, the first thing is about alphabet. Oke, teman-teman bisa menyimak saya dulu ya. Baik, kita langsung start from A. Dalam bahasa Inggris, pembacaan huruf A dibacanya A, kemudian huruf A dibacanya I, nanti akan kita pelajari. Baik, silakan teman-teman disimak. Saya akan mulai. Start from A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Teman-teman silakan mencoba, akan saya pandu. Repeat after me, tirukan setelah saya ya. A, good. B, good. C, good. D, great. E, F, G, G, H. I D K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Great Baik teman-teman, sudah bagus ya membaca alfabetnya, coba kita akan menghafalkan alfabet dengan lagu, teman-teman siap ya? Are you ready? Yes, I'm ready Baik, jika teman-teman ingat lagu ketika kita menyanyikan alfabet song, waktu kecil mungkin bisa di-recall ya ingatannya, baik. Di sini kita mulai dari A A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, Z Silahkan teman-teman A, B, C, D, E, F, G Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, Z Oke, you're doing a great job Oke, teman-teman hebat sekali sudah bisa membaca alfabet Jangan lupa untuk dihafalkan ya Baik Kita lanjut untuk berlatih alfabet Nah, teman-teman disini ada kata yang diawali dari huruf A A contohnya angel Teman-teman bisa berlatih dengan mengeja Like this A for angel A, N, G, E, L Angel Silahkan dicoba A for A, N Oke, good Kita lanjut ke huruf berikutnya B Contoh katanya adalah blue B for blue B, L, U, E Oke, kita lanjut Nanti teman-teman bisa dicoba sendiri untuk mengeja atau spelling ya Kita lanjut ke huruf berikutnya This is C C for cinema C, I, N, E, M, A Silahkan Oke, kita lanjut ke huruf D Dream Kita spell D, R, E, A, M Dream Silahkan teman-teman dispelling D for dream Good Kita lanjut ke huruf I Contohnya easy E, A, S, Y Easy Teman-teman silahkan E for easy Good Kita lanjut ke F Friend Kita spell F, R, I, E, N, D Lanjut ke huruf G German Teman-teman bisa spell sendiri Kita lanjut H Kata hope Kemudian I Untuk kata ice J A for journey K For king L For love M For miracle N For nature O For orbit P For paradise P For paradise Q For queen R For rain S for sky T for time U for universe V for web W for world X for x-ray Y for year Z for zoo Baik nanti silahkan dicoba sendiri teman-teman untuk mengulangi membaca Siap ya dan juga jangan lupa untuk dispelling Agar teman-teman bisa berlatih hafalan alfabetnya Mengucapkan alfabet dengan benar Oke terima kasih